Intro Pemirsa lapas kelas 2B Sorong, Jumat pagi gelar pembersihan lingkungan di kawasan perkantoran distrik Sorong Utara untuk mengedukasi narapidana menjadi kader pembaharuan masyarakat. Selain perkantoran pemerintahan, bakti sosial bertajuk lapas sorong peduli lingkungan diagendakan dilakukan secara rutin di fasilitas-fasilitas umum untuk memperindah lingkungan. Tujuan program ini adalah untuk mengedukasi narapidana menjadi kader pembaharu setelah kembali berada di tengah masyarakat. Program lapas peduli lingkungan Jadi kita bukan untuk kegiatan di sini saja, nanti kita akan melaksanakan di tempat-tempat titik-titik keramaian masyarakat di mana yang perlu untuk kebersihan nanti kita lakukan. Kebetulan di sini, kita dengan puskesmas Malanu ini kebetulan itu rujukan, puskesmas menunjukkan dari lapas sorong di mana rujukan tingkat 1 dari sini baru kemudian untuk selanjutnya dalam pengetahuan melanjutkan. Sehingga kita lakukan bakti sosial ini karena di sini satu lokasi, listrik dan kelurahan, maka saya sarankan untuk sekalian kita lakukan pembersihan. Sehingga itu bisa bersih, biar kelihatan baik, dan juga tempat pusat pelayanan masyarakat di sini. Nah itu menjadi target kita juga. Pertama, mereka ini kan dari latar belakang yang macam-macam, dari tindak pidana atau tindak kriminal yang macam-macam, di mana mereka mungkin di lingkungan, mereka sering merusak fasilitas umum dan lain sebagainya, tetapi dengan kita mengajak mereka begini untuk memperkenalkan mereka dengan peduli terhadap lingkungan yang ada, kita berharap mungkin mereka juga keluar itu bisa menjadi kader untuk bisa membawa kembaruan di lingkungan. Bapak ini akan berlangsung rutin? Kita akan kerja laksanakan ini rutin. Jadi ini kita awali. Karena program ini sudah dari kemarin-kemarin kita sudah mau laksanakan, tapi dengan di tengah pandemi ini, sehingga belum terlaksana ini baru kita mulai. Pemirsa berita tadi mengakhiri jumpa kita di CWM News malam hari ini. Saya Iksan Tisha Fati undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. selamat menikmati.